Jabatan fungsional ada dua jenis yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan Nah bagaimana sistem angka kredit untuk jabatan fungsional keterampilan mari menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian kita akan belajar tentang sistem angka kredit yang baru Pada beberapa hari yang lalu sudah saya buat tentang membahasan jabatan fungsional keahlian dan angka kreditnya Nah sekarang akan saya bahas jabatan fungsional keterampilan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas dua buah jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan Mari kita pelajari dulu tentang jenjang jabatan keterampilan Kita masih ingat kalau jabatan fungsional keahlian itu dimulai dari ahli pertama, ahli muda, ahli matia dan yang paling tinggi adalah ahli utama Nah sedangkan kalau untuk jabatan fungsional keahlian itu dimulai dari pemula, kemudian terampil, mahir dan penyelia Di mana pemula ini adalah 2A, terampil ini adalah 2B, 2C dan 2D Mahir adalah 3A dan 3B, sedangkan penyelia adalah 3C dan 3D Kalau kita perhatikan disini yang paling tinggi jabatan fungsional keterampilan pangkatnya yang paling tinggi adalah 3D tidak sampai dengan 4A Memang disini untuk menjabat fungsional keterampilan itu tidak memerlukan ijazah S1 Jadi ini maksimal adalah D3, sehingga pangkat paling tinggi itu adalah 3D Oke kita lanjut Nah koefisien tahunan dari jabatan fungsional keterampilan ini berbeda tentunya dengan fungsional keahlian Mulai dari pemula 3A ini tahunannya adalah 3,75 Yang terampil ini 2B, 2C dan 2D ini 5 Mahir adalah 12,5 dan penyelia adalah 25 Artinya ini tiap tahun untuk yang pemula itu mendapatkan angka kredit 3,75 Bila predikatnya adalah baik gitu ya Terampil mendapatkan angka kredit per tahun 5 Bila predikat kinerja baik Dan yang terakhir untuk penyelia yang paling tinggi itu dapat 25 Bila kinerjanya itu baik Nah berapa kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat? 3 x 4 ya Misalkan kalau pemula 3,75 x 4 ini sama dengan 15 Artinya dari 2A ke 2B itu membutuhkan angka kredit sebanyak 15 Gitu ya Gitu itu caranya Sekarang untuk yang ini, untuk yang terampil ini kan 5 itu berarti Untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi itu dibutuhkan angka kredit 5 x 4 Sama dengan 2,20 Ya artinya dari 2B ke 2C itu butuh angka kredit 20 Gitu ya Dari 2C ke 2D juga butuh angka kredit 2,20 dan seterusnya Gitu ya Itu gampangnya begitu ya Jadi kalikan 4 untuk menghitung kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat Nah misalkan yang ini ya 25 Itu artinya dari 3C ke 3D itu membutuhkan angka kredit Kalikan 4, 100 ya 100 Jadi nanti kalau predikat baik ya Setahun dapat 25, 2 tahun dapat 50, 3 tahun dapat 75 Pas 4 tahun dapat 100 4 tahun maka normalnya naik pangkat itu Kalau predikatnya baik Nanti kalau predikatnya sangat baik Itu maka bisa lebih cepat dari 4 tahun Kalau predikat cukup Walaupun jangan terjadi Itu bisa molor dari 4 tahun Oke kita lanjut ya Nah sama dengan jabatan fungsional kalian Untuk menentukan angka kredit itu juga dipengaruhi oleh predikat kinerja Sama persis ya Kalau sangat baik ini nanti pengalinya adalah 150% Baik pengalinya 100% Cukup pengalinya 75% Kurang 50% dan sangat kurang 25% Kemudian rumusnya sama ya Rumusnya sama Angka kredit sama dengan PK kali KTPK Ini adalah predikat kinerja Sedangkan KT adalah koefisien tahunan Predikat kinerja tadi ada 5 macam mulai dari sangat baik Ini sama dengan 150% Baik sama dengan 1% Cukup sama dengan 75% Kurang 5% dan sangat kurang 25% Sedangkan koefisien tahunan adalah Untuk pemula 3,75 Terampil 5 Mahir 12,5 Dan penyelia adalah 25 Oke mari kita buat contoh yang pertama Misalkan golongan 2A Predikat kinerja sangat baik Nah berapakah angka kredit yang diperoleh 1 tahun Jawab ya 2A ini jabatannya adalah pemula Ya kalau lupa kita lihat ya 2A seperti apa Ini 2A ini adalah pemula Koefisien adalah 3,75 Oke Jabatan pemula PK PK ini predikat kinerja Sama dengan sangat baik Maka nanti dikalikan 150% KT Koefisien tahunan sama dengan 3,75 Karena ini Jabatannya masih pemula AK Angka kredit sama dengan PK kali KT PK nya ini Predikat kinerja Sama dengan sangat baik Maka sama dengan 150% Kemudian KT Koefisiennya ini adalah 3,75 Maka AK sama dengan 150% Kali 3,75 Sama dengan 5,63 Jadi untuk golongan 2A Predikat sangat baik Maka setahun dapat 5,63 Oke lanjut Oke lanjut Ke contoh kedua Misal ini golongan 2B Predikat kinerja cukup Berapakah angka kredit yang dipulai Satu tahun Jawab Karena 2B Maka ini jabatannya adalah terampil Maka KT nya Koefisien tahunan sama dengan 5 Karena predikat adalah cukup Maka sama dengan 75% AK sama dengan PK kali KT PK sama dengan 75% Dan KT nya 5 75% ke 5 sama dengan 3,75 Kita contohkan Nomor 3 Golongan 3A Predikat kinerja adalah baik Berapakah angka kredit yang diperoleh Satu tahun Jawab Duk 3A ini sudah Jabatannya adalah mahir PK sama dengan baik Maka sama dengan 100% KT Ya ini 3A ini mahir ya KT nya Atau koefisien tahunan sama dengan 12,5 AK sama dengan PK kali KT APK nya adalah 100% Karena baik ya Kali 12,5 12,5 ini adalah Koefisien tahunan sama dengan 12,50 Oke kita lanjut Untuk yang contoh keempat Contoh terakhir ya Golongan 3C Predikat kinerja sangat baik Berapakah angka kredit yang diperlukan Satu tahun Jawab Jabatan ini adalah penyelia Jabatan paling tinggi Untuk fungsional keterampilan PK sangat baik Maka sama dengan 150% KT atau koefisien tahunan sama dengan 25 AK sama dengan PK kali KT Sama dengan 150% Kali 25 Sama dengan 37,50 Nah dari Sini Kalau kita Susah Memahami tentang Rumus ini Tidak sehawatir Sudah ada tabelnya Seperti ini ya Misalkan kalau Pemula Pemula ini koefisiennya adalah 3,75 Kalau baik Ini normal 3,75 Kalau sangat baik 5,63 Misal Kalau Mahir ya Mahir Ini Golongannya Berapa Nanti silakan dilihat ya Dilihat di tabel ya Mahir ini Kalau baik adalah 12,5 Kalau sangat baik 18,75 Kalau Cukup Atau butuh perbaikan 9,38 Jadi kalau kita Susah memahami Rumus yang tadi itu Tidak usah repot-repot Tinggal Lihat tabelnya Nanti tinggal Jabatannya apa Atau pangkatnya apa Maka dapat Dilihat langsung Berapa Mendapat Angka kredit Dalam Satu Tahun ya Contoh saja Misalkan ya 3C 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 Ini Dicarik dulu 3C Ini Jabatannya apa Di tabel Ternyata 3C Itu adalah Penyelia Kalau penyelia Maka Disini Larinya ya Baris terakhir Misalkan Kalau Padikat baik Ya maka Pertahun dapat 25 Gitu Gampang saja ya Tidak Belum Memahami Rumus Kalau memang kita Susah Tinggal lihat Tabel Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh